Indonesia sudah punya, ini spek P-800 Onyx, rudal penjagal kapal induk Amerika yang terpasang di SU-35 Rusia. Ketakutan Amerika Serikat terhadap rudal P-800 Onyx yang terpasang di SU-35 yang mau dibeli Indonesia. Indonesia diungkap oleh Brent M. Eastwood lewat sebuah artikel. Hal ini seperti dikutip dari zona jakarta.com dari 1945 lewat sebuah artikel berjudul, Apa yang membuat SU-35 Rusia sangat berbahaya yang diterbitkan pada 25 September lalu? Brent Eastwood mengungkap mimpi buruk negaranya jika Indonesia membeli alut sista dari Rusia tersebut. Brent M. Eastwood juga menelanjangi ketakutan angkatan laut Amerika terhadap jet tempur SU-35 Rusia. Angkatan laut Amerika Serikat khawatir tentang rudal jelajah anti kapal Onyx yang dapat ditembakkan oleh SU-35. SU-35 dapat membawa hingga 8 ton berbagai tingkat rudal dan bom berpemandu laser dan juga satelit. Dikutip dari zona jakarta.com dari Military Today, P-800 Onyx adalah salah satu rudal anti kapal paling mematikan saat ini. Versi ekspornya adalah Nau dan Yakon. Sebutan barat untuk rudal ini adalah SSN-26 Strobail. Mulai beroperasi pada awal 2000-an, P-800 Onyx telah banyak digunakan di darat atau di kapal selam. Meskipun beberapa sumber menyatakan bahwa rudal ini juga dipasang di kapal angkatan laut atau pesawat terbang tertentu. Ada beberapa versi operasi lain dari rudal P-800 Onyx. Rudal ini digunakan dalam sistem rudal pertahanan pantai mobile Bastien P. Desainnya juga digunakan untuk rudal jelajah Brahmos, Rusia-India. Pada tahun 2017, rudal P-800 Onyx dipasang pada kapal selam rudal jelajah bertenaga nuklir kelas Oscar II Rusia. P-800 Onyx memiliki sistem panduan yang efektif yakni Fire and Forget yang pada dasarnya berarti bahwa platform peluncuran dapat berjalan ke tempat yang aman setelah meluncurkan rudal. Pada awal penerbangannya, P-800 Onyx menggunakan panduan satelit dan menjelang akhir secara aktif melacak targetnya dengan radar. Panduan ini bekerja dengan sangat baik sehingga P-800 Onyx memiliki Circular Error Probable atau CEP hanya 1,5 meter. P-800 Onyx memiliki dua cara berbeda untuk mendekati targetnya. Rudal ini bisa terbang tepat di atas laut sepanjang jalan yang mengurangi jangkauannya hingga 120 kilometer tetapi mengurangi visibilitas radarnya. Atau bisa mulai terbang tinggi dan menukik ke arah target. Metode ini memberikan P-800 Onyx jangkauan maksimum 300 kilometer. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa P-800 Onyx versi non-export memiliki jangkauan 600 kilometer. Namun tidak ada bukti kuat untuk hal ini. P-800 Onyx menggunakan sistem propulsi dua tahap yang kuat. Untuk tahap penerbangan awal menggunakan pendorong roket berbahan bakar padat yang mengeluarkan aliran udara setelah terbakar. Untuk jelajah supersonic berkelanjutan menggunakan ramjet bahan bakar cair. Sistem penggerak ini bekerja dengan sangat baik. Faktanya kecepatan maksimumnya Mach 2.5 sebesar 3062 kilometer per jam dapat melaju terlalu cepat untuk close-in weapon system. P-800 Onyx memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mengenai targetnya. Kecepatan supersonicnya memberinya peluang bagus untuk menghindari CIWS dan senjata kapal lainnya. Selain itu, P-800 Onyx memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap tindakan balasan elektronik yang selanjutnya meningkatkan kemampuan bertahannya. Rudal jelajah anti kapal ini membawa hulu ledak yang cukup kuat. Dengan berat antara 200 dan 250 kilogram, hulu ledak P-800 Onyx dapat menimbulkan kerusakan besar pada kapal standar. Selain itu, diyakini bahwa P-800 Onyx dapat menggunakan hulu ledak konvensional atau nuklir. Dengan yang terakhir, mungkin ditujukan untuk kelompok kapal induk Amerika Serikat jika terjadi perang besar. Kabarnya, rudal ini juga bisa digunakan untuk menyerang target darat. P-800 Onyx dapat digunakan dalam kondisi hingga Sea State 7. Sejauh ini, P-800 Onyx belum pernah digunakan dalam pertempuran dengan kemungkinan pengecualian aneksasi Crimea, meskipun telah diuji coba beberapa kali. Operator termasuk Indonesia, Rusia, Syria dengan Bastien Pi, Vietnam juga dengan Bastien Pi, dan mungkin Hezbollah plus India menggunakan varian BrahMos. Dikutip dari Times of India, Dalam kunjungan Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto ke New Delhi, India pada Senin, Prabowo bertemu Menteri Pertahanan India Rajnat Singh. Dalam kesempatan ini, Prabowo ingin mempererat hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, dalam menyikapi gejolak di Laut Cina Selatan. Menurut Times of India, New Delhi yang sedang ribut dengan Beijing, langsung menawari Indonesia rudal supersonik BrahMos. Tentu ini sedikit mengejutkan, karena BrahMos merupakan rudal penjagal kapal induk yang merupakan senjata strategis bagi AL India, namun Indonesia diberi kesempatan untuk memilikinya. Rudal BrahMos sendiri singkatan dari Brahmaputra dan Moskow, yang berarti rudal supersonik antikapal ini merupakan kerjasama India-Rusia. Rudal dengan bobot super gambot alias besar ini, mampu melesat tiga kali lebih cepat dari suara alias tiga mek. Pembuatan BrahMos dimulai sejak tahun 1998. Rudal ini dibuat oleh dua perusahaan, yakni Defense Research and Development Organization dari India, dan NPO Mashinostroyenia milik Rusia. Ada beberapa varian dari BrahMos, yakni BrahMos Blok 1 yang diluncurkan dari daratan, BrahMos Blok 2 yang diluncurkan dari kapal perang, hingga BrahMos A yang bisa diluncurkan dari jet tempur Sukhoi SU-30. Khusus yang diluncurkan dari SU-30 inilah yang sangat berbahaya, karena radius tembakannya bisa didongkrak 100% dan diciptakan untuk menenggelamkan kapal induk. Terima kasih telah menonton!